Yang kedua, penting sekali akhlak itu Tetapi disini dikatakan Akhlak itu tidak memberikan pengaruh terhadap tegaknya sebuah masyarakat Kebangkitan umat itu tidak akan bisa diraih dengan sekedar dakwah akhlakiyah Ini mungkin yang agak sering menjadi muskil Seolah-olah penulis itu menganggap akhlak itu dianggap sepele Tidak, akhlak itu bagus, bagian dari syariat Syariat harus dipegang kuat Tetapi secara posisi dia itu tidak bisa membangkitkan umat Tidak, sehingga kita lihat kalau dakwah sekedar akhlakiyah Sistem itu tidak akan berubah Tidak akan berubah, kiyai-kiyai masuk misalnya Tetapi ya aturan tetap saja begini Ketika dakwah itu hanya Sekali lagi hanya itu bukan untuk memandang sebelah mata Tapi kalau dakwah itu tidak fokus kepada sistem Hanya memperbaiki sifat-sifat individual Maka tidak akan berubah masyarakat itu Kenapa? Karena yang namanya masyarakat itu Dia berdiri tegak di atas sistem kehidupan Aturan Sehingga orang-orang baik sudah banyak Tapi aturan-aturannya itu tidak dibenahi Yang penting kamu tidak usah korupsi lah Itu sama seperti di jalan raya itu Yang penting kita tidak melanggar lalu lintas Semua orang didakwai begitu Sementara aturannya tidak dibenerin Aturan hukumnya tidak kemudian dijalankan Maka yang terjadi itu kemacetan tetap Macet yang melawan arus walaupun satu orang Bikin macet semuanya Itu bicara antimatul haya Sistem kehidupan Nah itu kan berarti buktinya bahwasannya akhlaknya belum bagus Ada orang begitu Kalau akhlaknya semuanya bagus kan tidak begitu Nah secara alami ya Namanya masyarakat Zaman nabi sekalipun Itu tidak kemudian 100% masyarakat itu bagus Sehingga kalau menunggu itu Itu sama dengan Pungguk merindukan bulan Dalam sistem yang dijalankan manusia terbaik sekalipun Pencuri ada Perhempok ada Bahkan orang yang ditolong nabi Dikasih pengobatan Kasih minum Kaum uraniyin itu Itu akhirnya apa? Yang penggembalanya dibunuhnya Untanya dirampasnya Dikasih kebaikan Jadi masyarakat itu ya Bukan malaikat Sehingga perlu sistem untuk mendisiplinkan mereka Akhlak ini penting Tapi itu tidak cukup Dan yang mempengaruhi masyarakat itu adalah Masyarakat Perasaan-perasaan Afkar Pemikiran-pemikiran apa yang berkembang di masyarakat itu Ada pun Akhlak itu Tidak mempengaruhi Di dalam Tegaknya Sebuah Masyarakat Tidak di dalam Maju atau mundurnya Realitasnya begitu Negara yang bangkit itu Bisa jadi Akhlaknya jelek Bangkit dalam artian Bisa Menyelesaikan problem mereka Finlandia katanya Bangkit Pendidungnya bagus Akhlaknya gimana Mereka biasa Simon-leven itu Bersinah biasa Amerika bisa bangkit Mereka tidak Kemudian akhlaknya bagus Tidak Jadi ini yang Sudut pandang masyarakat Dari sisi kebangkitan seperti itu Kebangkitan yang mereka Mestinya menjadi Qiblat Bagi peradaban manusia yang lain Tetapi Yang memberikan pengaruh Yang mempengaruhi masyarakat itu adalah Al-urfu'l'am Uruf umum Kebiasaan umum Yang muncul dari Mafahim anil hayah Dan ini Seperti itu ya Jadi Unsur membentuk masyarakat itu kan tadi Sistem Ada perasaan Ada pemikiran Ada aturan tadi Jadi itu yang akan Membuat masyarakat Bisa bangkit Atau mundur Kenapa demikian Ini saya kutipkan Dari penjelasan Di dalam Penjelasan kitab Nidham Karena kalau salah Salah jelaskan kita ini Bisa Masyarakat menganggap Oh itu gak berakhlak Padahal maksudnya Bukan begitu Akhlak penting Tapi itu gak bisa Jadi Cukup itu Kenapa Yang pertama itu Ya tadi Karena akhlak itu Dia Mengatur hubungan manusia Dengan dirinya sendiri Sehingga Ketika ada perbaikan Maka itu perbaikan Yang sifatnya pribadi Gak berhubungan Dengan yang lain Tidak ada Kaitannya dengan apa Alakoh bainal afrod Hubungan antara individu Gak terlihat dari akhlak itu Walakin sifatun lilfard Balakin nahu sifatun lilfard Tapi akhlak itu Sifat individu Meskipun sifat itu Ada pengaruhnya Terhadap hubungan Tapi itu Bukan dari sisi Hubungan dengan Sesama manusia Interaksinya itu Gak berubah Makanya disini Dikasih contoh Jual beli Kalau jual beli ini Kan hubungan antara orang Dia tetap bisa sah Antara dua orang yang jujur Atau dua orang yang Berdusta Akhlaknya baik Jual beli tetap sah Akhlaknya buruk Jual beli tetap sah Begitu Jadi itu akhlak itu Tidak ngefek kepada Mu'amalah Tidak ngefek kepada Hukum syariat Ngefeknya tadi Kepada diri sendiri Penting ya Kalau jujur nanti Allah berikan Rahmat Kalau dia Berdusta Itu Allah laknat Seperti itu Jadi kelihatannya secara Individual Sementara yang mengubah hubungan itu Sistemnya Anzimah tadi Ini poin pertama ya Gak orang-orang ya Yang kemudian Berjudi misalnya Diperbaiki harus jujur Berjudiannya Kalau menang harus sodakoh Gak cukup begitu Itu sifat-sifat individu Yang harus diperbaiki Itu adalah interaksinya tadi Hubungan antar orang tadi Yang kedua Al-akhlakulatunazimul alaqotibainan nas Akhlak itu Gak mengatur hubungan Antara sesama manusia Seperti tadi Diberikan Contoh tadi ya Al-beli Peradilan Dan sebagainya Akhlak itu Gak memperhatikan itu Aturannya bisa terpenuhin Kalau bicara sekarang ini Bukan akhlak ya Etik Etik-etik Dasmu itu Etik Akhlak dilanggar Ya Pengaturannya bisa kok sudah Jadi tetap jalan aja Apa yang diputuskan Tetap jalan Walaupun nilai-nilai Akhlak Etika itu dilanggar Gak ngefek kan Gak ngefek Tetap berjalan Karena gak ada Gak ada efeknya Ke masyarakat itu Paling ya cuma Yang terkena dampak Ngedumel aja Tapi kan gak ada Secara hukum itu Kemudian Berubah gak Ya tetap aja Itu memang pelanggaran Tapi sah Begitu Jadi akhlak itu Begitu Posisinya ya Sehingga kalau Da'wah itu Kepada akhlakiyah Semata Ya nanti Gak begitu ngefek Ke alakot Bainal Bainal insan Atau bainal nas Alasan ketiga Alasan ketiga Aladzi yuseyirul mujtama Huwa an-nidomul Mutbak Atau mutab Mutabbak Yang menjalankan Masyarakat Atau masyarakat Berjalan di atasnya Itu adalah Sistem yang Diberlakukan Itu Yang itu Ditambah dengan Wujudul afkar Wal masyair Adanya pemikiran Dan Masyair perasaan Yang diemban oleh Masyarakat Jadi sistem ya Tapi pikiran masyarakat Harus kompak Dengan sistem Yang diberlakukan Dan juga Perasaannya Nah disinilah Da'wah itu kan Mengarahkan Pemikiran Dan perasaan Masyarakat Masyair mereka Agar mereka itu Menginginkan Sistem yang benar Sistem yang dipaksakan Tanpa adanya Penerimaan Dari masyarakat Juga tidak akan Membawa kepada Kebangkitan Atau kemajuan Jadi dua-duanya itu penting Sistem aturan Dan juga Pemikiran Dan perasaan Masyarakat Sehingga dari Pemikiran Perasaan Masyarakat itu Nanti Akan terbentuk Opini umum Tadi Opini umum Kemudian Yang berikutnya Alasan keempat Kenapa Akhlak itu Bukan Sebagai Apa yang Memberikan Pengaruh utama Karena Akhlak Hia nafsuha Nitajun Lihadihil Afkari Wal masyair Wanitajun Lin nidhamil Mutobbak Karena Akhlak itu sendiri Itu adalah Hasil Akhlak itu Produk Produk apa Produk dari Pemikiran Dan masyair ini Produk dari Sistem yang Diterapkan Jadi kalau kita Lihat Kenapa Sekarang ini Apa namanya Pergaulan Para Pemuda Pemudi Semakin Tidak Karu-karuan Tadi saya Baca di Facebook Ada Cerita Seorang Terapis Tukang Rukyah Didatangi Orang Tua Siswa Sanawiyah Kelas Delapan Perempuan Minta Di Rukyah Kenapa Karena Yang ada Di otaknya Si siswi ini Tadi Itu pacaran Saja Kata si Rukyahnya Ini Sebelum itu Biasanya Dia konsultasi Lihat Problemnya Apa Problemnya Bukan Jin Setan Tapi Pikirannya Sendiri Itu Tidak Selesai Di Rukyah Tapi Dengan Diberi Konsultasi Pencerahan Dan Ternyata Terungkap Si Siswi Tadi Itu Memang Sudah Sejak SD Katanya Sejak SD Itu Pacaran Pacaran Pakai HP Video Apa Video Call Yang Buka-bukaan Jadi Dia Telanjang Di depan Pacarnya Sambil Mohon maaf Melakukan Masturbasi Onani Biasa Yang lebih parah Juga ada Seperti itu Cerita seorang Tenaga Kesehatan Penangani itu Dibawa Dikiranya Anaknya sakit Diperiksa Ternyata Hamil Ternyata Hamil Dan yang lebih parah Itu Tidak tahu Dengan siapa Yang menghamilinya Masih usia SMP Ini kan Merebak 1,5 juta Kasus Aborsi Setiap Tahun Diperkirakan Seperti itu Dari para Remaja Kenapa Bisa Muncul Begini Ini kan Sistemik Tidak Bisa Diselesaikan Dengan Oh Dinasehati Guru sudah Tidak Kurang-kurang Menasehati Jangan Pacaran Dan sebagainya Tetapi Sistemnya Gimana Sistem Yang Diperlakukan Untuk Menikah Masih Belum Bisa Menikah Harus Berapa 18 Atau 19 Tahun Sementara Mereka Tiap Hari Disondori Dengan Tayangan Tayangan Yang Membangkitkan Hasrat Mereka Dikompori Terus Tapi Tidak Diberi Penyaluran Yang Bener Akhirnya Menyalur Kemana Mana Ini Baru Hal Yang Sederhana Yang Soal Seperti Ini Saja Tidak Bisa Diselesaikan Tidak Bisa Segera Dinasihati Tapi Ada Hukum 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 Sampai Menikah Hukum Menikah Lagi Kalau Tidak Puas Satu Hukum Bercerai Hukum Poligami Ketika Membandel Betul Ada Hukum Pidana Itu Bicara Sistem Untuk Menjaga Salah Satu Sifat Ifah Kehormatan Itu Banyak Hukum Jadi Tidak Cukup Tidak Tidak Boleh Mendekati Zina Tidak Selesai Karena Sifat Akhlak Yaitu Hasil Dari Pemikiran Masyair Dan Penerapan Sistem Sehingga Kalau Kita Bicara Yang Membangkitkan Masyarakat Berarti Bukan Produknya Tapi Apa Yang Akan Menghasilkan Produk Tersebut Yakni Pemikiran Ini Yang Dibahas Di bab Pertama Dan Seterusnya Itu Berarti Kita Bukan Dicabangnya Tapi Pokoknya Yang Halus Kita Kuasai Kita Jadikan Perhatian Besar Dan Akhlak Ini Adalah Hasilnya Ini Di Paragraf Empat Tadi Nah Paragraf Tujuh Ini Menegaskan Kembali Akhlak Ini Adalah Juz'un Min Hadihi Syariah Harus Dipandang Sebagai Bagian Dari Hukum Syariah Ini Bagian Dari Perintah Dan Larangan Allah Dan Ini Perlu Digaris Bawahi Bukan Berarti Karena Kedudukannya Seperti Yang Digambarkan Oleh Syekh Taki Tadi Kemudian Tidak Penting Tapi Disini Mesti Tidak Bisa Tidak Harus Direalisir Akhlak Yang Baik Ini Pada Diri Seorang Muslim Bukan Karena Ingin Dibilang Ini Dibilang Itu Tapi Karena Perintah Dan Larangan Allah Tidak 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 Tidak